Apakah Elohim menciptakan langit dan bumi melalui proses miliaran tahun? Apakah ini makna kiasan, atau bahasa puisi? Bila memang konotasi, apakah makna sebenarnya? Bila melalui proses miliaran tahun, maka namanya bukanlah penciptaan. Tetapi seharusnya ditulis, pada mulanya Elohim memproses langit dan bumi. Shalom Kami ditorak 30 menit adalah pelaku Taurat. Kami percaya Taurat masih berlaku saat ini. Taurat dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan kaedah-kaedah yang tertulis di dalamnya. Yehusya Kristus melihat seseorang yang buta sejak lahirnya. Kata buta dalam bahasa Yunaninya Tuflos. Yang dapat bermakna kiasan ataupun makna sebenarnya. Tulisan-tulisan di Alkitab memang dapat bermakna konotasi ataupun denotasi. Bila bermakna konotasi, ataupun bahasa puisi, ataupun simbol-simbol tertentu, maka haruslah ada makna yang tersembunyi di baliknya. Bila tidak terdapat makna lainnya, maka bisa dipastikan tulisan tersebut memiliki makna yang sebenarnya. Kata Yunanitu Tuflos yang diterjemahkan dengan kata buta, makna konotasinya adalah tidak melihat secara rohani. Tetapi bila melihat konteks ayatnya, di mana Yehusya Kristus sedang berjalan, dan sedang tidak memberikan perumpamaan. Maka bisa dipastikan bahwa kata buta yang dimaksudkan di sini artinya tidak bisa melihat secara fisik. Buta secara fisik juga ada dua kemungkinan. Memiliki bola mata tetapi terdapat kelainan atau gangguan pada syaraf bola matanya. Kemungkinan lainnya yaitu sejak lahir tidak memiliki bola mata sama sekali. Kondisi bayi yang lahir tanpa bola mata adalah kasus yang jarang di dunia kedokteran. Disebut juga kondisi anoptamia. Dikarenakan tidak adanya bola mata sejak lahir, maka tulang tempat bola mata kemungkinan tidak akan tumbuh dengan baik. Kondisi ini tidak bisa disembuhkan karena memang bukan penyakit akibat gangguan, melainkan tidak adanya bola mata atau cacat sejak lahir. Yang bisa dilakukan adalah memberikan mata buatan, bukan sebagai fungsi, tetapi estetika. Menurut pandangan Torah 30 menit, ada kemungkinan orang buta yang ditemui Yahusha Kristus memiliki kondisi anoptamia. Sehingga murid-muridnya pun bertanya, dosa siapakah yang menyebabkan orang tersebut dilahirkan tidak sempurna? Atau yang disebut juga cacat dari lahir. Perhatikan apa yang dilakukan Yahusha Kristus untuk orang buta tersebut. Ia membuat suatu adonan dari tanah. Bila orang buta tersebut masih memiliki bola mata, yang berarti ada syaraf-syaraf matanya. Maka ketika Yahusha Kristus mengoleskan adonan tanah liat yang terbuat dari ludahnya ke bola mata orang tersebut, pastinya akan terasa sakit. Karena mata adalah daerah yang paling sensitif. Bila terkena benda asing maka secara refleks akan menghindar. Tetapi tidak terlihat orang buta tersebut kesakitan ataupun menghindar. Kemungkinannya adalah karena tidak adanya bola mata. Yang menariknya lagi penggunaan adonan tanah dengan ludah Yahusha Kristus sendiri. Dari manakah manusia diciptakan? Debu dan tanah. Dan tentu saja dengan nafas roh kudus. Bila membaca ayat ini maka akan terlihat bahwa bola mata yang tadinya tidak bisa melihat, sekarang dapat melihat. Tetapi kalimat, matanya sudah melek, berasal dari satu kata bahasa Yunani yang artinya melihat. Sedangkan kata dengan, adalah kata sambung yang ditambahkan agar lebih mudah memahami maknanya. Yohanes 9 ayat 7 dapat juga dipahami bahwa orang buta yang tadinya tidak memiliki bola mata, sekarang sudah memiliki bola mata dan dapat melihat. Yang hendak kami sampaikan di sini adalah, bahwa Yahusha Kristus menciptakan bola mata. Dari yang tidak ada menjadi ada. Bukan proses penyembuhan, karena ini kasus cacat bukan penyakit. Adonan tanah dengan ludah dari Yahusha Kristus, merupakan hal yang sama ketika Yahusha Elohi menciptakan manusia dari debu tanah, dan memberikan nafas kehidupan yang berasal dari roh kudus. Jadi sekali lagi kami tekankan, bahwa Yahusha Kristus menciptakan, dan bukan proses penyembuhan. Di suatu perkawinan di Kana, anggur yang seharusnya disediakan untuk para tamu, habis. Kata anggur di sini bukanlah minuman anggur, ataupun jus anggur, melainkan minuman yang mengandung alkohol dan berasal dari buah anggur. Yang dalam bahasa Inggrisnya wine. Ada enam tempayan kosong yang seharusnya digunakan untuk membasuh tangan. Tetapi enam tempayan kosong ini diminta untuk diisi dengan air putih, atau air biasa. Dan ketika pemimpin pesta hendak mencicipi isi ke enam tempayan tersebut, air putih, atau air biasa yang dituangkan para pelayan, sudah menjadi anggur. Apakah ini melalui proses alami air menjadi wine? Apakah mujizat membuat prosesnya menjadi super instan? Minuman wine, atau anggur beralkohol, terbuat dari perasan buah anggur. Semakin lama disimpan, atau berfermentasi, maka minuman yang dihasilkan akan semakin baik. Enam tempayan yang diisi air putih, atau air biasa, berubah menjadi minuman anggur, atau wine tiang baik. Apakah itu artinya air putih mengalami proses fermentasi? Tidak. Karena buah anggurlah yang berfermentasi. Air putih selama apapun disimpan tidak akan berfermentasi, atau berubah menjadi anggur. Air putih tetaplah menjadi air putih. Jadi jelas sekali bahwa Yahusha Kristus adalah seorang pencipta, yang menciptakan minuman anggur. Bukan proses air putih yang berfermentasi menjadi minuman anggur. Sekali lagi menciptakan, dan bukan proses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evolusi adalah perubahan, atau pertumbuhan, dan perkembangan secara berangsur-angsur, dan perlahan-lahan, atau sedikit demi sedikit. Mungkin memakan waktu ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun, bahkan miliaran tahun. Bila melihat kata evolusi, maka sudah bisa dipastikan bermakna proses. Lawan dari evolusi adalah revolusi. Yang berarti perubahan secara cepat. Persamaan antara evolusi dengan revolusi adalah bahwa keduanya adalah perubahan, yaitu proses dari satu titik ke titik berikutnya. Sementara perbedaannya adalah dari segi waktu. Evolusi membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan revolusi. Apakah kejadian pasal 1, ayat 1, ketika Elohim menciptakan langit dan bumi, melalui proses miliaran tahun? Apakah ini makna kiasan, atau bahasa puisi? Bila memang konotasi, apakah makna sebenarnya? Bila melalui proses miliaran tahun, maka namanya bukanlah penciptaan. Tetapi seharusnya ditulis, pada mulanya Elohim memproses langit dan bumi. Dengan begitu teori proses terbentuknya alam semesta, ataupun Big Bang akan sesuai dengan Alkitab. Akan tetapi Alkitab jelas menuliskan kata Ibranibara, yang artinya menciptakan, dan bukan proses. Apakah binatang-binatang yang ada pada saat ini adalah proses evolusi jutaan tahun dari binatang-binatang purba kala? Apakah Elohim menciptakan semua binatang prasejarah? Tentu saja. Apakah jutaan tahun lalu? Tidak. Tetapi Elohim menciptakan semua binatang-binatang. Baik yang masih ada pada saat ini, dan juga dinosaurus yang sudah punah. Dan Elohim menciptakannya 6.000 tahun yang lalu, bukan jutaan tahun lalu. Apakah manusia purba berevolusi menjadi manusia modern, atau homo sapien selama jutaan tahun? Manusia purbakah yang Elohim ciptakan? Apakah manusia purba adalah gambar dari Elohim? Makhluk yang volume otaknya sebesar otak kerah? Mungkinkah kejadian pasal 1 ayat 27 adalah makna kiasan? Bila makna kiasan apakah artinya? Apakah sebelumnya Elohim sudah menciptakan manusia purba? Sehingga ayat ini seharusnya berbunyi, maka Elohim mengevolusi manusia purba menjadi manusia modern, yang seturut gambarnya. Bila demikian dimanakah tertulis penciptaan manusia purba? Apakah di ayat ini juga? Tentu saja tidak. Elohim menciptakan manusia modern, atau homo sapiens. Manusia purba tidak lain adalah binatang primata. Penemuan-penemuan manusia purba yang berkelompok dan berburu, tidak lain merupakan homo sapiens dengan cara hidup yang memang terisolir dari kemajuan teknologi yang ada pada saat itu. Pembahasan mengenai manusia purba, dan dinosaurus, sudah pernah kami bahas di konten-konten sebelumnya. Jadi jelas sekali Elohim menciptakan, dan bukan mengevolusi manusia. Yahusha Kristus adalah Elohim sang pencipta. Ia menciptakan, bukan memproses. Penciptaan adalah dari yang tidak ada, menjadi ada. Yahusha Kristus menciptakan bola mata. Ia juga menciptakan minuman anggur, atau wine yang berkualitas baik. Alam semesta bukanlah melalui proses, tetapi dari yang tidak ada, menjadi ada. Binatang-binatang purba kala tidaklah berevolusi menjadi binatang-binatang modern saat ini. Elohim tidaklah menciptakan manusia purba yang kemampuan berpikirnya tidak jauh dari binatang primata. Manusia modern, atau homo sapiens, diciptakan dari yang tidak ada, menjadi ada. Adam adalah manusia modern, dan bukan hasil evolusi manusia purba. Hawa adalah manusia modern, yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dari yang tidak ada, menjadi ada, bukan hasil evolusi manusia purba. Ilmu pengetahuan adalah cara manusia untuk mengerti ciptaan Yahwah Elohim. Ilmu pengetahuanlah yang seharusnya diuji apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak. Bukan Alkitab yang harus menyesuaikan ilmu pengetahuan. Tulisan-tulisan di Alkitab memang bisa bermakna konotasi ataupun denotasi. Bila memang penciptaan adalah makna kiasan, ataupun kitab kejadian berisi tulisan-tulisan yang bermakna kiasan, apakah arti yang tersembunyi di dalamnya? Dapatkah orang-orang mempercayai penciptaan di hari pertama, sampai hari ke-enam sebagai makna sebenarnya, dan bukan kata-kata puisi? Kebenaran memang hanya akan dibukakan kepada setiap orang yang mencari kebenaran itu sendiri. Apa yang kami mau sampaikan di sini tidak lain adalah, bahwa setiap orang percaya haruslah menguji segala sesuatunya. Apakah sesuai dengan Alkitab ataupun tidak? Mempercaya segala sesuatu tanpa mengujinya, tidak bisa dikatakan melihat. Kiranya roh kuduslah, roh Elohim sendiri yang mencelikan mata setiap orang-orang, yang ingin mata rohaninya terbuka untuk melihat kebenaran. Amin. Terima kasih telah menonton!